Nampaknya di tahun 2021, para vendor smartphone di seluruh dunia sedang gencar-gencarnya meluncurkan smartphone terbarunya dengan harga yang terjangkau tanpa mengurangi fitur canggih di dalamnya, termasuk Xiaomi yang resmi meluncurkan HP gaming seri ke-40 yang harganya sangat terjangkau. Berikut spesifikasinya. Xiaomi kembali meramaikan pasar ponsel gaming lewat ponsel teranyarnya, Redmi K40 Gaming Edition. Perangkat ini resmi diperkenalkan di negara asalnya, China, dan menjadi ponsel khusus gaming pertama di bawah nama Redmi. Hadirnya Redmi K40 Gaming Edition turut melengkapi jajaran Redmi K40, Redmi K40 Pro, dan Redmi K40 Pro Plus yang dirilis pada Februari lalu. Dari segi desain, Redmi K40 Gaming Edition memiliki layar dengan bezel yang ramping. Layaknya ponsel gaming pada umumnya, desain bodinya pun memiliki letukan yang khas dengan perpaduan aksen warna di bagian punggung. Sementara, bagian kanan dan kirinya dikelilingi dengan lapisan bodi yang bertekstur. Lapisan itu berguna untuk memberikan pegangan yang lebih nyaman ketika pengguna sedang bermain game dalam mode landscape. Redmi K40 Gaming Edition mengusung layar AMOLED seluas 6,67 inci, 2400 x 1080px, dengan resolusi Full HD Plus dan dukungan HDR10 Plus. Layar Redmi K40 Gaming Edition memiliki touch sampling rate 480Hz, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan mencapai 500 nits. Layarnya dilapisi dengan pelindung Corning Gorilla Glass 5. Pada bagian tengah atas layar terdapat sebuah lubang, phone hole, yang memuat kamera selfie beresolusi 16MP. Sementara di bagian punggung, Redmi K40 Gaming Edition dibekali 3 kamera belakang yang disusun dalam wadah berikut dengan LED Flash. Ketiga kamera tersebut mencakup kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Untuk menunjang performa, ponsel ini ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 1205G 6nm, dan GPU Mali-G77MC9. Chip tersebut dipadukan dengan 5 opsi RAM LPDDR4X dan media penyimpanan UFS 3.1, yaitu 6GB per 128GB, 8GB per 128GB, 8GB per 256GB, 12GB per 128GB, dan 12GB per 256GB. Masih di bagian hardware, Redmi K40 Gaming Edition turut dibekali dengan teknologi pendingin liquid pool untuk menjaga suhu ponsel agar tidak panas berlebihan khususnya saat bermain game. Redmi K40 Gaming Edition ditopang dengan baterai berkapasitas 5065 mAh dan didukung fast charging 67W yang diklaim mampu mengisi daya hingga penuh hanya dalam waktu 42 menit. Ponsel ini menjalankan sistem operasi OS Android 11 dan dilapisi antarmuka UI MIUI 12.5. Ada pun spesifikasi lainnya mencakup dukungan konektivitas 5G, NFC, Dual SIM, Nano SIM, Dual Standby, Bluetooth 5.2, sertifikasi IP53, fingerprint, side-mounted USB Type-C, speaker JBL dan Dolby Atmos, dan Wi-Fi 802.11ab per gram NAC6. Di China, Redmi K40 Gaming Edition akan mulai dijual pada tanggal 30 April mendatang dengan 4 varian warna, yakni Black, Gray, Silver, dan Bruce Lee Yellow. Berikut harga dan varian Redmi K40 Gaming Edition di China. 6 GB per 128 GB, sekitar 4,4 juta rupiah. 8 GB per 128 GB, sekitar 4,9 juta rupiah. 8 GB per 256 GB, sekitar 5,3 juta rupiah. 12 GB per 128 GB, sekitar 5,3 juta rupiah. 12 GB per 256 GB, sekitar 6 juta rupiah. 12 GB per 256 GB, Bruce Lee Edition, sekitar 6,2 juta rupiah. Terima kasih sudah selalu mengikuti channel kami, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa lagi di berita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!